Intro Puluhan hektare tanaman padi di areal persawahan Blok Bugel, Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari, Subang, Jawa Barat diserang hama tikus. Akibat terserang hama tikus, tanaman padi berumur 2 bulan pun rusak. Daun padi menguning hingga mati. Dengan kondisi tersebut, petani dipastikan terancam gagal panen dan merugi jutaan rupiah per hektare. Menurut petani, berbagai upaya menanggulangi meluasnya hama tikus, mulai dari pemburuan tikus dan guropoyokan, namun tidak membuahkan hasil. Bahkan tanaman padi diserang tikus semakin meluas. Terus, saya sampai diupatin apa, Kondisi setulahnya hama raja. Padi berapa? 2 bulan. 2 bulan ya? Iya. Ini diperkirakan berapa hektare yang harus dihormati? 20 bulan. Nah, dengan kondisi pertini, terus ini gimana ini? Di aritin. Di aritin. Supaya bertumbuh lagi. Tulu. Juga saya udah ngalahin kayak gini. Tapi ya, penggunaan ini, kalau itu pemerintah mah ya nggak seperti nggak diadik. Misalnya mah ya, istilahnya pemerintah mah ya. Bagaimana nih? Istilahnya petani ini. Tidak gampang, tidak gampang. Ya, ambil. Tanaman padi berumur 2 bulan ditebang untuk ditanami kembali. Pertani minta pemerintah turun ke lapangan dan memberikan solusi untuk mengatasi serangan hama tikus yang kerap menyerang tanaman padi yang melanda areal pesawahan di daerah ini. Dari Subang, Jawa Barat, Agus Hidayat, Revolusi TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.